Selamat Tahun Baru, Bung Sifacoy buat yang merayakan. Selamat Tahun Baru buat seluruh subscriber di channel ini. Beberapa hari sebelum tahun baru menjelang, kami mempersiapkan peralatan untuk camping di satu tempat tertentu. Kebetulan waktunya long time, week-end yang sangat panjang, berbarengan dan libur anak sekolah. Kami berangkat dari kota Jakarta, ada yang berangkat dari kota Solo, menuju tempat tujuan. Kami menaiki bis dan berangkat satu hari menjelang Imlek. Tujuan kami, Bukit Menoreh di Bukit Ngisis. Tapi di perjalanan, kami mendapatkan satu tempat yang berbeda. Satu tempat penawaran khusus yang kami coba untuk lihat, ternyata tempat itu bagus juga. Akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi tempat baru ini. Tempat baru yang sangat tinggi, untuk sampai di lokasi, kita harus masuk hutan rimba. Dan dengan jalanan tidak aspal, dan sangat jarang penghuni dan sangat sedikit yang bisa memasuki akses tempat ini. Sangat langka dan sedikit sekali yang tahu. Jarang manusia. Pertama-tama kami menggunakan Grab Care, mobil. Kemudian karena mobil tidak kuat menanjak ke atas, kami melanjutkan dengan menaik motor. Mengangsur beberapa kali, karena kami kerepotan membawa barang yang kami bawa dari persediaan awal. Kami harus melakukannya pulak-balik naik turun untuk mengangsur barang-barang kami. Rasa capek terbayarkan ketika kami sampai di lokasi. Pemandangan view-nya yang begitu indah, setara dengan Bukit Mintarogo di wilayah Yogyakarta. Di situ kami melihat sebuah rumah yang tampak tidak terawat, tapi boleh dibilang seperti sebuah villa. Hanya satu-satunya di situ. View-nya begitu indah, baik. Kamu bisa lihat jalanannya rusak. Sering dilalui kendaraan, tapi sangat jarang. Hanya lewat saja di sini. Di rumah yang seperti gubuk ini, era lama. Seperti zaman kuno, di situ ada tempat seperti danau kecil. Di situ juga ada gubuk, ada seperti barak. Seperti kalian lihat, di situ ada beberapa ruangan. Dan barang-barangnya juga tidak ketinggalan zaman kuno, tapi seperti sebuah villa. Dan tak pernah ditempati. Ketika kami datang, masih kotor. Kemudian kami membersihkan ini. Di dapet tempat ini, kami dibantu oleh Mas Sian, salah satu subscriber. Di mana dia menghubungi rekannya untuk bisa mendapatkan tempat ini. Terima kasih buat Mas Sian di Yogyakarta yang sudah membantu berjalannya acara ini. Saat sore menjelang, kami menyempatkan untuk naik ke atas. Ke barak di atas. Dan di situ kami melihat sebuah bukit. Bukit moyang namanya. Ditempati oleh beberapa pendaki. Yang mungkin bertapa, yang sedang bertapa. Bertapa itu memakai tenda. Nunjau di kejauhan. Sempat saya zoom dengan HP saya. Hari pertama di villa ini, di rumah ini. Energi yang kami dapat adalah kontak dimensi lain. Di sini ada sebuah portal. Yang langsung ke gunung Merapi. Di sini kami bisa mudah bergaul dengan berbagai dimensi. Mungkin karena di sini tidak ada manusia. Sama sekali. Di tengah hutan dan di atas ketinggian. Jadi kontak untuk dimensi lain begitu mudah dilakukan. Dan penyambutan yang kami terima pertama di sini adalah datangnya angin yang sangat besar. Datangnya beberapa gaib di sini. Dan dimensi para dewa. Itu yang kami pertama temui. Pertama kali istirahat duduk di pekarangan teras rumah ini. Tak terasa waktu menjelang sore. Hari menjelang hampir maghrib. Kami menyaksikan sunset, matahari terbenam. Di belakang rumah. Tapi pemandangan yang menakjubkan. Di mana langit terlihat membiru dan hitam. Di situ ada awan warna merah. Kuning keemasan. Dan seperti ada sebuah penampakan. Seperti alin. Kapal terbang alin. Tapi juga seperti bunga teratai. Di situ dikelilingi oleh cahaya putih. Menyorot ke arah kami. Ke rumah kami. Sungguh menakjubkan. Tapi sangat fenomenal banget. Begitu. Seperti peristiwa gaib. Tapi itu menyata. Terlihat dengan sangat jelas. Ketika hari menjelang maghrib. Merambat. Di mana sunset itu jatuh tepat. Di belakang rumah ini. Dan kalau kami menyaksikan peristiwa itu. Dalam waktu yang bersamaan. Kami menerima chatting. Dari salah satu keluarga kami. Yang menyatakan. Bahwa di rumah. Kedatangan tamu. Tadi undang. Suasana begitu hujan deras. Ada yang mengetuk pintu rumah. Dan lapu mati sekejap. Peristiwa itu beberapa menit terjadi. Kemudian lapu menyala lagi normal. Berbangga dengan peristiwa sunset di kota Jogja ini. Peristiwa itu terjadi di kota Solo. Dan kami menerima chatting itu. Berdapatan kami saat melihat sunset itu. Saat kami duduk di belakang rumah. Disitu energinya sangat berbeda lagi. Kami duduk-duduk di belakang rumah teras. Sambil makan malam waktu itu. Cuaca. Antara gelapnya jam 7 malam. Dengan tengah malam. Itu terangnya sangat berbeda. Setelah meditasi. Sekitar pukul 2 pagi. Ataupun jam 2 kurang. Kita melihat cuaca itu. Di belakang teras tapur itu. Terang benderang luar biasa. Seperti terangnya jam 7 pagi. Sangat berbeda dengan ketika maghrib. Ataupun jam 7 malam. Sangat pekat dan gelap. Padahal lampu ada. Di halaman rumah pila ini. Ada sebuah danau kecil. Yang bakal kolam renang gak jadi. Tapi buat kolam ikan. Disitu mengandung aura mistik sangat kental sekali. Disitu terlihat kejadian masa depan. Yang akan terjadi. Baik di sekitar lokasi sini. Ataupun di kota Yogyakarta. Tampak terlihat. Jelangan jelas di dalam air kolam itu. Semuanya mengandung sangat-sangat mistik. Di tempat ini. Malam itu kami berkumpul bertiga. Tapi aku memilih untuk meditasi. Meditasi yang aku lakukan di setelah isa. Hampir menjelang pagi jam 2. Karena aku melakukan ritual pribadi. Dalam meditasi. Banyak sekali petunjuk. Banyak sekali arahan. Apa yang harus aku lakukan di tatanan tahun baru ini. Persiapan untuk menghadapi apapun dan sebagainya. Banyak sekali informasi petunjuk yang diberikan. Dan arahan yang harus apa dilakukan. Jadi ringkasnya tempat ini. Banyak energi positifnya. Meskipun terlihat sangat mistik. Angker. Tapi untuk kontak dimensi lain begitu cepat channelingnya. Dan disini baru duduk sebentar. Kita mendapatkan daun. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dari diri sejati kita. Bukan dari leluhur. Bukan dari tempat apapun. Tapi dari diri tertinggi kita sendiri. Untuk channeling kepada sang pencipta. Sangat mudah di tempat ini. Dan ketika maghrib pun. Ketika kami duduk-duduk di teras. Kami menyaksikan sebuah portal. Dimana ada sebuah pintu gerbang. Dua pintu gerbang tinggi sampai selangit tinggi. Tapi berujud gaib. Di balik pintu itu. Ada terowongan. Yang hitam legam. Membulat setengah lingkaran. Menuju satu titik. Dan ternyata itu adalah gunung merapi. Berdasarkan informasi yang didapat dari saudara ia. Bahwa itu adalah. Portal tempat berdirinya gunung merapi. Ujungnya dari kota Jogja. Dan kami tahu. Bahwa itu adalah portal. Salah satu pintu. Menuju gerbang merapi. Di dalam rumah ini. Banyak tersimpan. Lukisan yang mengandung arti. Lukisan bukan dari pelukis. Luar negeri. Tapi karya orang-orang spiritual. Pribadi. Entah itu dari anak-anak. Ataupun yang punya rumah ini. Tapi semua mengandung mistik. Olah pikiran apa yang tertanam dalam hati. Dan pikiran dia. Dituang dalam lukisan. Tapi penggambaran yang aku terima. Tidak demikian. Itu seperti mengandung sebuah kekuatan energi. Yang dipancarkan. Dan harus kita terima. Bagi para pemerhatinya. Bagi para tamu. Akan memancarkan energi khusus. Dari aura lukisan itu. Itu yang aku lihat. Dan disitu juga. Ada banyak simbol-simbol tertanam disitu. Yang kita harus temukan. Sebuah kode. Yang merupakan. Pembangkit. Aktivasi diri. Kode. Untuk. Sesuatu. Dan aku menemukan kode itu. Disitu. Perjalanan kali ini. Perjalanan spiritual. Dan datangnya menemui tempat ini. Seperti perjalanan ke dalam diri. Menemukan perjalanan ada di tengah hutan. Jalanannya rusak bluuk-bluuk tanpa asfal. Seperti sebuah perjalanan. Seseorang menuju ke dalam dirinya. Sangat jauh. Harus ditempu dengan berbagai cara. Dan mendapatkan tempat rumah itu. Rumah jiwa. Adalah pancaran dari ini semua. Dan ketika memasuki rumah ini. Kita menemukan takjub. Apa ada di dalam rumah itu. Seperti sedang melihat ke dalam diri. Ada apa di dalam diri kita. Ada potensi apa di dalam tubuh kita itu. Dan menemukan kode-kodenya. Sama dengan menemui rumah kali ini. Di perjalanan baru kami. Di jalan baru. Di tetanan dunia baru ini. Disitu ada tangga. Menuju ke atas. Ke menara atas. Menaiki tangga ini. Kami seperti merasakan sebuah perjalanan. Yang sangat jauh ke dalam diri lagi. Dari menembus menemui jiwa tertinggi. Kami melakukan lagi perjalanan. Menuju sang sumber sejati. Jauh nunjauh di ketinggian. Sangat jauh. Dari apapun. Dan tak terbatas. Itu yang kami rasakan. Ketika kami menaiki tangga. Demi tangga. Dalam perjalanan baru ini. Dalam kode di tahun ini adalah. Menemukan diri. Sebuah perjalanan baru. Masuk ke dalam diri. Perjalanan kali ini. Aku melihat banyak potensi. Yang belum dimanfaatkan. Di dalam diri. Disitu aku melihat sebuah rumah. Yang terbengkalai. Belum dirapikan. Disitu begitu banyak barang. Yang mestinya bisa berfungsi. Tapi tidak didaya gunakan. Oleh pemiliknya. Disitu banyak benda-benda berkarat. Dan berdebu. Yang tidak pernah dibersihkan. Oleh pemiliknya. Kode-kode petunjuk ini. Menunjukkan bahwa. Kami. Harus. Masuk ke dalam diri. Melihat potensi diri. Melihat apa kelebihan. Dan kekuatan kami. Yang belum kami manfaatkan. Dan harus kami manfaatkan. Berkenaan. Akan datangnya. Tatanan. Baru. Jauh di ujung puncak. Puncak yang sangat jauh dari lokasi kami. Ada tenda penguat bertapa. Ada tenda. Orang yang sedang mengasingkan diri. Kami mendapatkan satu petunjuk. Bahwa. Jika ingin. Mendapatkan puncak tertinggi. Cita-cita. Bahwa kami harus menepi. Jauh dari keramaian manusia. Jika cita-cita tertinggi. Menyampaikan takdir yang tertinggi. Hanya di tempat itu. Dengan cara menepi. Itu kode-kode yang kami temukan. Itu petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan. Di tempat yang baru ini. Semalam habis melakukan ritual. Kemudian pagi kami berbincang-bincang di teras rumah. Banyak sekali yang harus kita selesaikan. Banyak sekali tugas-tugas yang belum kita lakukan. Melihat membaca dari kode-kode alam semesta. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan beberapa langkah ke depan. Untuk menata tatanan dunia baru. Dimana dimulai dari menata diri sendiri. Banyak schedule. Banyak rencana yang harus kami program. Yang harus kami laksanakan sedini mungkin secepatnya. Untuk perubahan yang lebih baik dari yang lama. Di tempat ini. Melahirkan banyak semangat baru. Di tempat ini. Melahirkan banyak realita baru. Betuntuk-betunjuk. Apa-apa harus kita lakukan. Dan kelebihan dan kekurangan apa yang ada di dalam diri kita. Tempat ini menginspirasi sekali. Untuk kita pejalan sunyi. Untuk kita pemimpin bangsa. Untuk kita para kesatria. Tempat ini sangat suci. Tempat ini sangat jauh dari keramaian. Dan sangat mengakomodir. Sangat bisa menyatukan frekuensi dengan berbagai dimensi. Termasuk sang pencipta jagad raya. Aku membiarkan diriku menikmati pemandangan sekeliling. Dan aku membiarkan diriku melihat ke dalam. Melihat kemampuan sejati di dalam diri. Melalui keadaan di sekeliling ini. Energi baru terbentang. Perjalanan baru terbentang. Bertabur emas. Bertabur awan kemilau emas. Di perjalanan baru ini. Itu yang kami lihat dari kode-kode alam semesta. Sehari ini. Di bulan baru. Di tahun baru. Yang ilahi. Memanggil diri. Untuk. Menggunakan. Kekuatan besar. Di dalam diri. Untuk mewujudkan. Takdir diri. Penggunaan kekuatan besar. Di dalam diri ini. Wajib digunakan. Ditemukan. Dan dipraktikan. Untuk tatanan dunia baru. Itu pintu gerbang. Ada tiang dua. Katanya. Yang di situ pintu gerbang. Ini kan ada pintu gerbang di sini. Itu arah Merapi ke situ. Arah gunung Merapi. Saya lihat ada tiang dua. Di sini. Di sini nih. Tiang gede juga. Baru hadir. Baru terlihat. Ini pas ajan maghrib. Tepat tengok pukul 6. Terima kasih telah menonton.